Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 di game Call of Dragons teman-teman Kemarin kita sudah lihat ya pertempuran aliansi Indonesia melawan aliansi asing Yaitu aliansi Indonesia di server 13, 14, 15 Melawan aliansi dari luar, katanya sih dari Turki ya Di server 12 teman-teman Karena ini sudah masuk ke season kedua Jadi pertempurannya antar server Nah kemarin di pas 1 teman-teman ya Ini aliansi Indonesia sudah berhasil masuk ke wilayah musuh yang ada di Nupola Jadi kita akan lihat teman-teman pertempuran-pertempuran yang terjadi di sini nih Oke ini dia ya aliansi-aliansi Nupola yang sudah berjaga-jaga Kita akan melihat-lihat di sini teman-teman Bagaimana pergerakan-pergerakan mereka di sini Ada aliansi Sirius ya yang sudah mulai masuk ke Nupola ini wilayahnya Kemudian ke atas ini aliansi Vega ini Yang sudah mengarah ke Behemoth teman-teman Coba kita lihat di bawah-bawah nih Oh Fish Ini melawan Exile teman-teman Oh Fish ini lawannya ya Jadi Fish ini lawannya Exile Ini dari 12 juga sepertinya Tetapi mereka sudah menyiapkan slot teman-teman Buat aliansi Fish katanya Itu berarti nanti akan direkrut ya pemain-pemain Fish Kedalam aliansi-aliansi Indonesia Dan di sini berhubung aku juga di-kick nih teman-teman ya Di-kick karena kurang kontribusi katanya Dan mereka ingin memasukkan aliansi Fish Jadi mereka butuh slot Dan akhirnya aku di-kick teman-teman Ya nggak apa-apa lah ya Kita tetap nonton aja dulu nih Gimana perkembangan dari server Indonesia ini teman-teman Ternyata di sini ya Di gerbang Exile Ini pemain dari 12 FM Itu sudah ke depan gitu gerbang teman-teman Ini ternyata di bagian bawah ini Belum ada serangan lagi dari aliansi utama Indonesia ya Mereka lagi bertahan di belakang ini Di bagian atas Tadi tuh sempat aku lihat ada pertempuran Tapi aku lupa ya di bagian mana ya Karena ini pertempurannya luas teman-teman Di bagian sini nih Sudah sampai ke sini ya Ini yang harusnya bertemu Oh ini ada Exile lagi nih Oh Exile di sini sudah bikin loncatan bentengkor teman-teman Ke arah atas nih ya Dan coba kita lihat di bagian bentengkornya dari Sirius nih XS Ini dia juga sudah bikin loncatan bentengkor ya Dan di sini terjadi pertempuran antara 12 FM Sama Sirius teman-teman Kita nyebutnya Sirius aja ya Supaya lebih gampang Di sini Sirius juga belum ada bikin ball lagi Belum ada bikin pergerakan besar-besaran lagi ya Jadi ini hanya pertempuran Di beberapa sisi aja nih teman-teman Cuma ada beberapa pemain FM Yang mulai masuk ke wilayah Sirius Buat menyerang seperti ini nih Nilai Skoleros ini berapa powernya ya Berani sekali dia maju ke depan Berubah nanti kita lihat kotanya yang mana teman-teman ya Karena kita tidak bisa inspeksi ya Tidak bisa Apa namanya ya Menropong Siapa pemainnya ini Dari pasukannya teman-teman Kita cuma bisa lihat dari kotanya aja Oh P101 nih Ada di sini nih Dari server 10 Oke kita lihat ini pemain dari Vega ya Yang Vini Vega Yang Sini Sirius Mereka sudah mulai maju ke depan Karena di sini ada perkumpulan pasukan dari server 10 teman-teman Ini ada Midwar Midwar ini sudah bergerak dengan kaplirinya Dan pemain-pemain dari Sirius Ini sudah mulai masuk-masuk kota nih ya Kayaknya ingin mencegat pemain-pemain dari 4G 10 ini ya Dari server 10 teman-teman Oke karena jumlahnya dari pemain Indonesia ini belum terlalu banyak Pada jam-jam segini Tadi pagi katanya rame Cuma tadi pagi aku nggak sempat lihat ya Oke di bawah kita lihat ada Midwar Ini melawan Kangkung Di atas juga sudah mulai bergerak ini ya Pemain-pemain dari server 10 Oke Midwar memutuskan kabur ya Karena dia dikroyok ini Cavalirinya cukup nekat berjalan sendirian Di atas pemain dari 10 baru bergerak dikit-dikit ya Belum membantu Aliansi HS ini aliansi mana nih Oh ternyata terjebak dia teman-teman Mau lari ke sini ternyata ada pemain dari Vega di sebelah kiri ya Oke P10 sudah mulai maju Nanti kita akan lihat di beberapa sisi yang lain teman-teman Apabila ada pertarungan yang lebih besar lagi di sini Untuk sementara ini pemain-pemain dari Indonesia cukup mencaplok wilayah-wilayah mereka nih ya Wilayah dari aliansi server 12 sama server 10 yang aku baru tahu di sini Dan akhirnya terjadi teman-teman pertempuran yang seperti kita harapkan tadi ya Antara pemain server 10 sama server Sama server Indonesia teman-teman ya Server Indonesia tuh ada banyak gabungan 13, 14, 15 Jadi 10 sama 12 teman-teman Hanya 2 server melawan 3 server Tapi 3 server ini juga cuma yang pemain-pemain Indonesia aja sih kebanyakan ya Perkumpulan pemain Indonesia yang ada di Sokosia teman-teman Oke kita akan lihat Ini pemain-pemain dari Vega agak terdekan nih ya Ternyata gerakannya dari server 10 ini Belum bisa dihentikan teman-teman Sama pemain-pemain dari Sirius dan Vega di sini Dari 13, 14, 15 Kalau misalnya dari server 13, 14, 15 Itu mereka jadi satu ya aliansinya ya Semuanya exile Jadi kita tidak bisa membedakan mereka asal aliansinya Itu dari server berapa teman-teman Sedangkan kalau misalnya server 12 kelihatan Sama server 10 ya Karena mereka masih beda nama aliansi Di sini juga kalau misalnya kita dapat kontribusi itu kelihatan ya teman-teman ya Ada notifnya di bagian atas Jadi berasa kayak main game MOBA gitu Tuh ya kayak gini ya Oke sementara ini P10 P101 ini PI01 ini belum Mampu dihentikan sama pemain-pemain Indo yang ada di sini teman-teman Mereka masih mengobrak-abrik wilayah Wah ini disconnect nih turun nih Oke masih belum bisa dihentikan teman-teman Ini ya gerakan pasukannya dari PI01 Kayaknya kuat-kuat semua ini Ini ada Alwin, ada Niko ya Ini dipakai kemudian ini ada Nika Oke masih kita pantau ini teman-teman Ini pasukan dari server 10 sudah mulai babak belur nih Karena mereka udah jauh ya dari garis belakang mereka ini ya Garis depan mereka Jadi gak dapat bantuan lagi teman-teman Dan akhirnya Oh masih, masih bertahan ya Masih mampu bertahan Malah disconnect ini yang kalah Nah habis juga pasukannya Dari Melobis Oke Melobis menghabiskan sisa pasukannya Damagenya masuk sampai 3000 tadi Besar-besar 2500 Oke ini dia Kesulitan-kesulitan pemain-pemain Di sini adalah yang jarak dekat ini Mau gak mau harus Nempel dulu ke lawan teman-teman Kalau mau ngasih damage ya Meskipun ada counter attacknya juga Kalau misalnya yang infantry ini Kena serang Dia ada memberikan serangan balasan otomatis teman-teman Meskipun jauh Waduh ini malah Pemain dari Sierra Sierra lagi Serius ya Yang jebol juga nih Oke akhirnya Melobis Kalah Tapi mereka berhasil memulangkan banyak Pemain dari Sirius di sini Oke balik lagi Kita memantau di sini teman-teman Di wilayah yang ini ya Menyebut wilayahnya ya Pokoknya di sini lah koordinatnya Ini terjadi lagi ya Ada pemain-pemain dari Vega Yang diserang-serang nih Sama pemain-pemain dari server 10 Oke ini lagi nih Cavaliernya gak ngeliat ya Kalau di sini sebenarnya Pemain-pemain dari 10 Berusaha buat ngebegal nih Pergerakan mereka nih ya Dari pemain-pemain Sierra Dan pemain-pemain Vega Pemain dari 13, 14, 15 Oke di sini Pemain dari Sirius Perusaha buat nyerang Tapi gagal lagi teman-teman Kalah jumlah mereka ini ya Yang datang cuma 1, 2 Sedangkan mereka ini banyak Pemain-pemain Yang pakai Unit terbang lagi ya Pakai range lah Emang kalau yang range ini Gak ada obat sih Mau lari pun kena kejar Iya kayak gini nih Mau lari juga kena kejar Karena jaraknya jauh serangannya Oke di bawah ada pemain dari Vega Kangkung Oh gak kekejar ya Mereka Mager juga ngejarnya nih Dan akhirnya Karena sisa sendiri Terjadilah duel 1 vs 1 Oh lebih banyak serangannya Ini ya Range Dikejarin pantri juga lagi di bawah Di sini kita perhatikan Pemain dari Server 10 Sudah mulai Membangun bendera ya Yang menempel Ke arah benderanya Dari Exile Kayaknya mereka akan Membakar nih teman-teman ya Wilayah dari Exile Di sini nih Karena Exile sudah membangun Bentengkor Masuk ke wilayah Nufola Jadi ini bikin bahaya ya Dijaga di sini Tapi dari Server 13, 14, 15 Sudah bisa teleport ke sini Jadi mereka lagi fokus ke sini Harusnya Oke dan kalau kita lihat nih ya Kembali lagi ke gerbang Pas 1 nya ini teman-teman Ini pemain-pemain dari Aliansi Fizz Aliansi 12 Ini sudah pada berkumpul Teman-teman di sini ya Dan kalau misalnya kita lihat ya Dari Kingdom Chat nya Ini ada yang dibakar tadi nih Genesis Ini entah bagaimana ya Dia gabung ke aliansi Sierra Tapi masih di wilayahnya Musuh teman-teman Di wilayahnya Fizz Alhasil dibakar nih Rame-rame ya Sama pemain-pemain yang ada di sini nih Lupa pakai preset atau bagaimana Ini juga ada ya Colin Ho Kemudian ini juga gabung Ke Sierra Pemain-pemain dari Fizz teman-teman Tapi kayaknya yang ini lupa pakai shield Atau shield nya sudah habis kali ya Jadinya pada kena pemain dari Fizz Nia sudah bergabung ke Sierra Teman-teman Ada yang powernya 20 juta lagi Yang ini belum bergabung ke aliansi mana-mana ini Ini juga ya Power 7 juta Kemudian ini juga 10 juta Java Star Lord Berarti pemain Indonesia nih ya Dan masih dipangkau-pangkau terus nih Sama pemain Fizz ya Dihabiskan pasukannya teman-teman Dan di bagian atas ini Setelah jadi benderanya Kita lihat ya Pemain dari server 10 Sudah mulai membakar benderanya dari exile Aliansi utamanya nih teman-teman Tapi exile belum memberikan serangan lagi di sini Ini ada yang powernya 13 juta ya Udah standby di sini exile Tapi kawan-kawan yang lainnya belum berkumpul Dan ini dia Pemain-pemain dari exile Sudah bergerak Menahan pergerakan dari server 10 Teman-teman Di jembatan sini Ini AFK tuh bagaimana ya Pasrah banget Diserang sama 3 unit 3 mask Dan di sini kita lihat ke atas Pemain dari server 10 Sudah membakar Ataupun menghancurkan Tapi mereka belum Memulai ya Untuk bergerak secara sepenuhnya Menyerang pemain-pemain dari exile di sini teman-teman Mereka lebih fokus Ke wilayah ya Daripada perang dulu nih Hanya ada beberapa pemain yang Sepertinya akan menyamperin ya Pemain Korea ini teman-teman Dari exile Dan di bawah juga pemain-pemain dari Vega Pada datangannya sama Sierra nih Pemain-pemain Indo Oke mereka mulai merapatkan barisan ya Sepertinya akan bentrok nih teman-teman Yang atas juga udah mulai turun nih Terpancing Dengan kumpulan pemain-pemain dari exile di bawah Oke serangan dimulai Sama Viva La Vida ini teman-teman Memancing ya Pemain-pemain dari server 10 Buat maju ke depan Adanya serangan-serangan jarak jauh ini Bikin pertempuran di COD Jadinya kebanyakan saling pancing-pancing teman-teman Range main range Jarang pemain-pemain infantry mau langsung ke depan disini Oke kena serang Pemain dari server 10 mulai maju Karena jumlah mereka lebih banyak sebenernya disini ya Dan ini sih kalau misalnya kita lihat dari chatnya pemain disini katanya Pemain dari server 13, 14, 15 ini pemain-pemain Indonesia lagi downtime mereka teman-teman ya Lagi pada istirahat jam segini dan juga lagi pada bekerja Jadi pemain Indonesia pada Agak siang nih ya Jam 8, 9 Jam 10an ini ke atas nih Mereka lagi pada sibuk bekerja Jadi mereka jarang ada yang lagi login teman-teman Jarang ada yang lagi main Sehingga jumlahnya gak terlalu banyak disini pemain indonesianya yang sedang bertempur Mereka lebih banyak defensive Dan pertempuran-pertempuran kecil seperti ini teman-teman Mungkin dari pemain server 10 sama 12 ini dari Turki ya Sama dari mana lagi ini mungkin dari Eropa juga Jam bermainnya beda dengan kita Mereka itu pagi Di kita malam Mereka malam di kita pagi Jadi mereka ini jam-jam aktif mereka nih Pagi Oke karena kalah jumlah disini ya Jadinya pemain-pemain dari exile pada terbantai semua nih Yang mau kabur juga dikejar sama cavalry-nya disini Yang di atas infantry-nya langsung gosong Dilemparin sihir ya Oke Cavalry-nya dari Vega mulai menyerang disini Herson Waduh kena serang infantry nih Apakah cavalry-nya bisa kabur Infantry-nya nge-charge lagi ya Ditubruk Kalau misalnya kena charge-nya ini jadi lambat jalannya Terkurang kecepatannya Oke tidak terkejar Untuk sementara di bagian atas ini Dimenangkan sama pemain-pemain dari server 10 Oke kalau misalnya kita lihat dari ranking teman-teman ya Oke ini ada lagi nih Tunggu sebentar Command X ini kayaknya lupa dia Kalau misalnya belum pulang pasukannya Dan Kita lihat ranking sekarang Ini masih dipegang sama pemain Indonesia teman-teman ya Albatros di top 1-nya Top 2-nya ini kayaknya dari server 10 atau server 12 deh ini Disini aliansi Queen Guard Berada di Daralan dan berserikat dengan Fizz Berarti akan menjadi lawannya dari server 13, 14, 15 server Indonesia Ini powernya 42 juta teman-teman Ini ya Cukup menjadi lawan yang tangguh disini Kemudian 3-nya masih dari pemain Indonesia Aliansinya Vega Kempatnya ini yang ada di wilayah bawah ya Di wilayah Kati ya Kayaknya akan berteman dengan server Indonesia deh Ini ya temanannya sama server Indonesia EX Kemudian Fizz ini ya 22 juta Kemudian FM juga ada yang 23 juta disini 28 juta Jadi FM ini juga punya banyak pemain yang powernya besar-besar teman-teman Oke lah sampai disini dulu video kita kali ini ya Tentang pemantauan gimana kondisi pada siang hari ini Antara aliansi Indonesia di server season 2 ini teman-teman Melawan aliansi server 10 dan server 12 Dimana disini member-member dari server 10 dan server 12 ini Sudah ada yang direkrut Masuk ke aliansi Indonesia teman-teman Dan wilayah Nupola ini sudah mulai dicaplok sama server Indonesia Oke sampai disini dulu video kita kali ini Gimana tanggapan kalian soal pertempurannya Silahkan kalian baku antam di kolom komentar Adonai Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!